selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati langsung rumin apa itu teks pahwarto ini ada penjelasannya apa itu teks pahwarto atau teks berita pahwarto itu informasi menunjukkan sawi jeningprastowo yang tumati pahwarto itu di wartake lumantar media cetak elektronik ganti lisan nah prastowo peristiwa apa itu di pahwarto atau berita prastowo itu biasanya mengandung informasi yang informasi yang penting informasi yang biasanya diarani pokok informasi berita pahwarto dan ada pahwarto itu bisa diandalki lewat pahwarto itu bisa diandalki ada pahwarto yang disampaikan ada majalah utawa koran contohnya ada majalah utawa koran yang disini khusus jawa ini saja contohnya itu majalah Joko Lodang majalah panyebar semangat lansak liah liah ini bentuk cetak pahwarto ugo iso disampaikan ganti bentuk siaran bentuk siaran ini ugo bisa orang aneh-maneh ya zaman saya ini oke media media sing nyampe acara berita ada program-programnya ya contohnya berita bahasa jawa ada TATV berita bahasa jawa yang Jogja TV dan yang Jawa Timur ya kita tahu ya saya pun mengerti ada acara salah sejenis acara yang disyaratkan di channel JTV ya berita yang berita bahasa jawa ada program pojok kampung nah saya lihat bentuk cetak bentuk siaran pahwarto ugo iso disampaikan lewat media internet tentunya sampai setelah dari zaman saya ini orang-orang ini istilah internet pahwarto disampaikan ada media internet ini biasanya mempunyai website atau blog nah contoh ini oke sampai itu situs-situs yang sampai berita bahasa jawa yang ini layar ini lihat ini internet ada bentuk lisan bentuk lisan ini apa bentuk lisan ini pahwarto bisa disampaikan sepenuhnya 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 paling gampang paling sederhana namun berita itu atau prastowo disampaikan langsung sepenuhnya pahwarto atau prastowo merah kemudian anak berita merah bapak menceritakan prastowo atau pahwarto merah bahasa rihanya oke Oke, syarat Pak Warto Jadi, Pak Warto itu supaya api supaya menarik Nah, itu dua ini syarat-syarat yang itu dipenuhi Nah, syaratnya apa ya? Yang pertama atau nomor siji yaitu faktual Nah, faktual itu apa? Faktual itu artinya Pak Warto ditulis selaras atau sesuai kalau kedatian Kang Nyoto telan benar Jadi, gak oleh jurnalis atau wartawan itu nyampe ake berita yang orang Nyoto atau yang salah Nah, ya Jadi, lawannya faktual itu apa? Hoax itu ya? Hoax Jadi, sepisan mana Pak Warto itu ditulis kudu sesuai kalau kedatian Kang Nyoto dan benar Nah, yang nomor loro yaitu dua ini sifat aktual Nah, Pak Warto itu ditulis selaras kalau kondisi atau perkembangan saat ini atau up to date berita-berita yang disampai akhirnya menceritakan kondisi atau perkembangan saat ini itu berita-berita yang sudah ketatian seminggu lalu seminggu kepungkur sauran kepungkur atau bahkan bahkan yang lalu suai jadi, sifat berita yang api yaitu apa? yang nomor loro yaitu aktual nah, sepisan mana sepisan mana Pak Warto ditulis sesuai karu kondisi atau perkembangan yang paling anjar dan yang ketelung yang terakhir supaya Pak Warto itu jadi api dan menarik Pak Warto itu ini sifat cekak ini sifat cekak itu berarti apa? sifat cekak itu tidak ada padat ringkas Pak Warto kudu ditulis ringkas padat dan berbobot dan berbobot kudu ini unsur 5W 1H nah, harus paham ya? apa itu 5W 1H nah, ini penjelasannya 5W jadi, supaya Pak Warto itu lengkap ya, detil disampai oke yang media nah, Pak Warto itu kudu kudu ini atau menuhi unsur 5W 1H 5W 1H itu apa? yang bahasa Inggris ya, kita ngerti ya apa ini? what why who when where dan how nah, ini artinya apa? tentu ini bisa paham ya apa? itu cerita ini apa? kedatian apa? yang bakal di ini disampai kemudian Sopo nah, Sopo ini Sopo ini yang mengalami kedatian kasebut Sopo ini ya wong wongkang terlibat dengan kedatian kasebut itu kudu disebut oke nah, biasanya unsur Sopo ini dicobok apa? misalnya Sopo wongkong penting atau saksi ya ada yang kedatian kasebut terus kapan? nah, kapan ini tentunya bisa ngerti ya, kapan kedatian kasebut tadi waktunya kapan terus kepriye nah, kepriye kedatian kui bisa dumadi atau bagaimana ya terus yang berikutnya yaitu ngendi nah, yaitu nyeritake ono papan ngendi kedatian kui dumadi lansing terakhir yaitu genio utawa kena opo nah merga opo kedatian kasebut dumadi jadi unsur-unsur 5W1H ini kudu disertake ada yang sajroning teks pawarto supaya pamojone bisa ngerti ya secara detil prastowoyku kedatian masih orang nyaksa secara langsung oke sahabat juri struktur teks pawarto ya ini ada contoh koran koran jakarta ini koran itu pasti ini mayoritas di sini yaitu teks pawarto itu itu pawarto itu di struktur teks yang terlalu teks liane ya struktur teks pawarto ini harus struktur teks yang terlalu struktur teks ini ini ada papat ya bagian atau papat petang perangan ada yang sejruning teks pawarto yang pertama yang nomor yaitu ira-iraan pawarto atau judul berita nah ini judul berita itu gambar di sini pawarto secara keseluruhan nah yang nomor mereka ira-iraan ini supaya bisa api yang api itu bisa menduduk kewikaten ya atau menarik perhatian pamo pamoco yang nomor itu pembuka nah pembuka ini penulis penulis berita atau penulis berita pawarto itu kealian khusus yaitu supaya bisa narik kewikaten pamoco nah tujuannya bisa narik kewikaten pamoco akibatnya pamoco itu bakal pamoco isi berita mulai awal sampai akhir berita ya berita atau isi berita nah ini sudah jelas ada slide satu ini awak pawarto isi berita ini apa ini yang jelas atau yang bisa jawab pertanyaan 5W1H apa yang ketatuan apa yang yang mengalami ketatuan ingin di panggonan ketatuan tersebut kapan ketatuan itu ya genio atau kenapa ketatuan itu bisa tumadi dan kepriye ya kepriye ketatuan itu bisa tumadi lansin terakhir yaitu panuto pawarto ya disini ringkasan pawarto dan juga disini ngarake pawarto yang pergoreng orang ditugas jadi ini struktur teks pawarto ya ada 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 judul lainnya pembuka ini pembuka pembuka dan terakhir panutup pawarto ini ada contoh ini aplikasi contoh teks pawarto yang judulnya aplikasi gojekku jadi pesaing gojek ini bisa sampai selanjutnya ada file pdf yang tak lampir lagi ada google classroom sampai penjelasan eh gua kita cekap penjelasan untuk materi bab teks pawarto ini eh muko-muko manfaat eh bisa manfaat kan gue siswa dan muko-muko kita tetap sehat tetap semangat belajar ya dan insya Allah kita bakal ketemu mali yang materi yang lanjut kalau kita cekap matur suun peratusan pun dan ngapunten ya bau menawa ada salah-salah tembung atau ukoro yang tak sampai ada video matur suun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi SULAP SULAP PAPA 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 Sou PAPA Terima kasih.